Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,79%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun USD. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang ada di angka 25 ribu. Itu merupakan peningkatan sebesar 1,8% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia berhasil sekarang kembali di atas dari 2 ribu USD, walaupun tipis. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 0,94%. Lalu untuk yang lainnya, lagi-lagi gue ingatkan ini adalah sesi 1 untuk DCWT, di mana pembahasan kita akan ke Bitcoin, Ethereum, dan Macro. Untuk altcoins, kita akan pecah jadi video kedua di sore nanti. Jadi buat lo yang nunggu-nunggu altcoins, sabar ya di sesi kedua. Untuk BNB, dia koreksi sebesar 0,19%, Cardano sebesar 2,13%, XRP sebesar 0,58%, dan Solana dia meningkat sebesar 0,56%. Nah yang unik adalah dua ini, dua meme coins ini. Dogecoin dia naik sekitar 10%, Shiba sebesar 33%. Lagi-lagi buat altcoins bisa tunggu nanti di sesi kedua di sore. Nah sebelum kita masuk ke chart, kita akan bahas dulu mengenai dua hal. Yang pertama adalah The Fats. The Fats pada minggu ini akan ada statement oleh beberapa membernya. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat full. Ada kemungkinan di jam-jam ini, tentunya ini akan harus adjust dengan time zone kita ya. Akan ada kemungkinan bisa volatilitas. Lagi-lagi tergantung statement mereka. Kalau dari investing.com, sentimennya cenderung bullish. Tapi balik lagi, kita harus lihat nanti pada faktanya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat juga di sini akan ada beberapa data yang akan keluar ya. US Economics Data. Nah mungkin yang penting di sini ya, walaupun ini semua masuknya penting. Tapi mungkin yang paling penting adalah The Fats, FOMC Minutes, dan juga Jobless Claim. Dua ini yang mungkin paling harus kita perhatikan. Ini akan terjadi pada hari Rabu dan Kamis. Selain dari itu juga, kalau di dalam saham Amrik, kita tahu akan ada earnings di minggu ini. Nah otomatis ya, ini juga akan sedikit banyak mempengaruhi S&P 500, Dow Jones, dan ya pokoknya indeks-indeks Amerika Serikat. Yang lagi-lagi akan ada korelasinya dengan Cryptocurrency Markets. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update-nya ya. Quite simple, dan sekarang kita akan masuk ke news selanjutnya. Nah sekarang ada satu bank yang bernama Shinsei di Jepang yang mereward customernya dalam bentuk kripto. Jadi kalau lu buka akun lah kesannya ya, buka akun, ya macam-macam lah bisa macam-macam. Itu lu bisa mendapatkan up to 60 dollars, ya atau sekitar 8.000 yen kalau lu buka akun lah di sini kesannya. Nah di sini lu bisa pilih dua, ya. Antara lu pilih BTC atau XRP, ya ini cukup unik pembelian XRP, karena kita tahu XRP masih dalam permasalahan dengan SEC. Nah ini campaign-nya akan berjalan dari tanggal 10 Agustus sampai 31 Oktober. Jadi mungkin buat lu yang di Jepang, ya bisa pertimbangkan buka akun di sini kalau belum punya, ya. Jadi ya cukup unik, ya sekarang banyak perbankan yang mulai lebih banyak friendly terhadap cryptocurrency. Bahkan saking friendly-nya sampai memberikan hadiah dalam bentuk kripto. Oke, dan sekarang kita akan geser ke charting-nya, di mana kita bisa lihat Bitcoin sekarang rally cukup besar, ya. Rally cukup besar, dan sekarang ada di atas dari 25.000. Bahkan sekarang tepatnya ada di 25.160an, ya. Nah sekarang, yang membuat gua concern adalah lagi-lagi volume, ya. Harga naik, tapi volume cenderung lemah, ya. Dan kemarin kita bisa lihat bahkan ada terjadi perubahan dari volume buyers yang walaupun menurun 2 hari sebelumnya. Kemarin pada tanggal 14 Agustus mulai berubah menjadi sellers. Nah, jadi lagi-lagi ini sedikit concerning. Tapi bisa ngenaik? Bisa aja. Ya, bisa aja tetap naik. Tetapi, jangan lu paksakan akumulasi di harga sekarang. Menurut gua itu nggak bijak, dan ya lu basically bisa resisten. Ya, kalau lu nge-short juga ya sebenarnya nggak terlalu bagus. Karena secara struktur, technically bisa sih, technically bisa ya. Sorry, sorry. Ada satu struktur yang kelewat, itu di index. Di index BTC, technically ada satu struktur di daerah 25.300an. Lu kalau mau nge-short di sini sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, paling kalau mau TP di M20. Tapi lagi-lagi, untuk buy limit kita nanti bahas di belakang lah ya. Untuk sekarang lebih ke mikronya dulu, ya. Lebih ke overview. Nah, untuk sekarang ya, PR-PR dari Bitcoin masih aman. Ya, mereka masih bertahan di atas dari 23.400. Dan M20 masih terus mencoba untuk menjemput. Jadi, overall masih oke untuk short term. Dan untuk long termnya, kita tahu bahwa ini sudah weekly close. Ya, ini hari Senin. Dan kita bisa lihat, Bitcoin cukup bagus. Ya, dia berhasil bertahan lagi di atas dari MA200 weekly. Ya, nah, seperti yang gua bilang di DCWT kita kemarin-kemarin, PR selanjutnya jelas, yaitu di daerah 25.300. Ini adalah struktur week dari tanggal berapa nih? Ya, Mei lah, Mei awal. Dimana ini terjadi saat Luna Crash. Ya, Luna Crash diperparah juga ternyata Elon Musk ngebuang juga BTC di daerah sini. Dan lanjut lagi turun. Nah, maka dari itu, ini tadinya support. Ada kemungkinan besar bisa menjadi satu resisten yang harus kita tembus. Ya, jadi lagi-lagi itu yang harus kita selesaikan dalam minggu inilah. Kalau bisa dia tembus lagi. Nah, setelah dia berhasil menyelesaikan itu, kita geser lagi. PR-nya adalah bull support band. Dimana kita tahu sekarang bull support band itu ada di berapa nih? Ya, sekarang kita update juga karena baru weekly close. Sekarang bull support band itu ada di sekitar 28 ribuan. Nah, jadi ya, kalau lu tanya, Bang, apa sih satu indikator yang menunjukkan ini sedang bear market atau bull market? Kalau gua, sangat simple. Lagi-lagi, kalau kita trading, kita harus memiliki definisi yang simple dan siap dengan jelas didefinisikan lah gitu kesannya ya. Karena banyak orang yang bear market sama bull market aja mereka nggak punya definisi yang jelas. Kalau lagi naik, bull. Kalau lagi turun, bear. Kalau gua pribadi nggak. Ini indikator yang menunjukkan kita dalam bear market atau bull market. Kalau harga sedang di bawah dari bull support band, maka kita sedang dalam kondisi bear market. Apabila kita sudah di atas dari bull support band, maka kita dalam kondisi bullish atau bull market. Nah, kalau kita lihat dari siko-siko sebelumnya pun seperti itu. Bahkan, di 2015-2017, bull support band ini sangat jelas sekali menjadi satu support yang menahan harga. Menahan harga Bitcoin dan membuat dia bisa lanjut terus ke atas. Kita lihat di sini, berkali-kali dia menahan harga Bitcoin, kayaknya kalau dihitung belasan sampai puluhan kali dari 2015 sampai 2017 saat dia cycle top. Nah, lagi-lagi, ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan bentuknya. Jadi, dia ada rally, ada pump, koreksi. Rally, koreksi, rally, koreksi, rally, koreksi, dan seterusnya. Kalau seperti itu movement-nya, sustainable. Bisa bertahan, bisa naik terus bertahun-tahun. Tapi, kalau kita naik kecepatan, seperti di tahun 2020-2021, hanya setahun saja, kita bisa lihat, dia naik. Wah, kecepatan banget. Ujung-ujungnya nggak bisa nahan. Dan, ya, voila, kita sedang kondisi seperti sekarang. Jadi, lagi-lagi. Yang kita harapkan adalah, dia bisa menembus bull support band, mempertahankan bull support band, dan naiknya pelan-pelan, jangan keburu-buru, seperti di 2020-2021. Yang kita inginkan adalah movement yang sustainable, seperti di 2015-2017. Mungkin secara hype akan lebih gila di sini, karena, wow, naiknya sangat cepat. Tetapi, kalau kita mau bull market-nya lama, seperti ini movement yang kita harapkan. Jadi, kurang lebih seperti itu secara makro, untuk Bitcoin. Dan, kalau kita lihat untuk indeks dolar, indeks dolar kita bisa lihat terjadi, apa ya, bisa dibilang malah sedikit mantul. Dia malah sedikit mantul di daerah 105, which is not extremely good. Nah, kalau kita lihat di sini, indeks dolar cenderung oke, lumayan menguat, tapi Bitcoin naik, dan indeks-indeks saham naik, berarti demand dari cryptocurrency, maupun dari indeks-indeks saham, ya cenderung naik. Jadi, lagi-lagi, naiknya satu aset, itu karena bisa dua hal. Yang pertama, karena si aset itu, karena US dollarnya melemah, kalau US dollarnya melemah, otomatis dia jadi seperti naik harganya. Nah, yang kedua, karena demand dia sendiri yang meningkat. Jadi, kemungkinan besar, cryptocurrency market meningkat karena demandnya sendiri. Karena kita bisa lihat pada faktanya, indeks dolar malah cenderung sedikit rally juga. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan, lagi-lagi, buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referal di bawah. Dan, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah fanshaid advice, dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan, kurang lebih seperti itu. Dan, sebentar lagi kita akan masuk ke pembahasan buy limit kita. Tetapi, sebelum kita masuk ke situ, ada berita bagus dari sponsor kita, yaitu OKX. Oke, dan sebelum kita lanjut di DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Step 1, kita invite teman kita, dengan invitation poster kita atau link. Dan yang kedua, saat teman kita login, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo meng-complete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Jadi, ada dua cara nih, ya bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini, bentuknya, ya hadiahnya ini dalam crypto rewards, up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima, dan ke sepuluh, dan seterusnya. Jadi, buat lo yang tertarik, dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, sekarang yang pertama buy limit-nya, seperti kemarin juga masih sama, di daerah 23.400. Lagi-lagi ini untuk akumulasi spot, atau ngelong. Nah, jadi buat kalian tertarik, ada di 23.400, itu yang pertama. Untuk buy limit ke-2 kita ada di MA50, yang sekarang ada di 22.000 dolar. Tepatnya 22.000 lebih 48.000. Nah, itu buy limit ke-2. Untuk buy limit ke-3, kita ada di daerah 21.500, di mana ini adalah tadinya sebuah struktur resisten bagi Bitcoin. Tetapi, karena dia sudah ketembus, ada kemungkinan besar dia menjadi support. Maka dari itu, ini menjadi buy limit ke-3. Nah, untuk buy limit ke-4 kita, mungkin lo sudah hafal, ini adalah struktur yang sering banget kita bahas, yaitu daerah 19.200 sampai 300. Di mana ini adalah struktur yang menahan harga Bitcoin dari jatuh lebih parah lagi. Ini adalah weekly close all time high di 2017. Tadinya resisten, di 2020 akhir menjadi satu resisten, tertembus, dan sekarang menjadi support yang cukup baik untuk Bitcoin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, itu untuk akumulasi spot dan untuk nge-long juga mungkin ya. Lagi-lagi kalau lo punya posisi long di dalam salah satu buy limit tadi, lo bisa pertimbangkan untuk TP-nya di resisten selanjutnya gitu ya. Asalnya kalau lo di sini nih, lo misalkan dapat long di MA50, nah lo bisa TP misalkan di 234, dan seterusnya. Nah, untuk posisi shortnya bisa nggak untuk Bitcoin? Sebenarnya bisa. Ada satu struktur yang sebenarnya ada kemungkinan bisa menjadi resisten, dan bahkan dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa hari terakhir, dia seperti mau menjadi resisten, yaitu di daerah 25.300. Ini adalah week dari Luna Crash. Kita ingat waktu itu di May, terjadi masalah dengan Luna, Luna hancur secara harga, USD juga off-pack, dan itu membuat BTC drop. Karena kita tahu Luna, mereka memegang BTC yang cukup besar untuk menjaga kestabilan USD. Dan banyak yang dijual, otomatis harga drop. Nah, ini membuat satu week yang cukup dalam, dan ini bisa menjadi satu struktur resisten sekarang. Maka dari itu, kalau kalian tertarik untuk nge-short Bitcoin, mungkin bisa pertimbangkan di daerah sini, dengan TP di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi, untuk makronya, gue ulangi lagi, yang penting adalah bertahan dari di atas MA200 weekly, weekly ini bukan daily, dan tembus 25.300. Kalau udah bisa tembus dari situ, overall, that's good. Nah, PR selanjutnya yang lebih berat lagi adalah melawan bull support band. Karena seperti yang gue sudah bahas juga, bull support band ini adalah tanda apakah kita sudah masuk ke bull market atau belum. Selama kita masih terus ke-reject oleh bull support band, kita masih dalam kondisi bear market. Kita kasih contohnya, kita ganti dulu ini ke bull support band. Saat Bitcoin masih struggling dengan bull support band, kita lihat di siklus sebelumnya. Selama dia masih belum bisa tembus, gagal, 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 ini terus akan bear market. Dan bahkan kalau kita gagal terus, bisa terjadi kapitulasi akhir seperti di sini, di November 2018. Maka, seperti yang gue bilang, PR kita masih jauh dari selesai. Andaikan ini bisa kita taklukan, baru kita bisa tenang. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekarang kita akan lanjut ke Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa dia retest di arah 1943. Dan lanjut lagi ke atas. Technically, sedikit tembus. Sedikit tembus, tetapi masih oke. Dia mantul lagi. Nah, jadi untuk sekarang, buat elu yang kemarin sudah buy limit di sekitar 1.943. Untuk spot, bukan long. Sekarang sedang dalam keadaan profit. Ya, sekitar nyaris 3%-an kalau tadi gue hitung. Nah, jadi buat elu yang mungkin secara spot belum punya posisi di sini, bisa akumulasi. Lagi-lagi bukan all in. Bukan all in, tapi akumulasi DCA secara berjangka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Untuk posisi short ataupun long, jujurnya gue masih belum terlalu sarankan. Karena kalau mau ngelong di sini, kita bisa lihat ada bulan jerben. Udah berapa hari ketahan juga. Jadi kalau dipaksakan ngelong di sini, ya resikonya nggak terlalu bagus menurut gue. Nah, kalau lo nge-short, susah. Ini masih di atas. Jadi kalau lo mau pertimbangkan nge-short tuh, kalau sampai Ethereum, breakdown. Ya, breakdown, jebol ke bawah. Nah, ada retest. Nah, ini dia. Lo bisa nge-short di sini. Tapi selama belum terjadi konfirmasi, gue sarankan jangan dipaksakan dulu. Karena ada probabilitas juga nih. Dari, ya, lo lihatlah tadi ya, sentiment dari investing.com cenderung memposisikan bahwa the Fets akan membuat market cenderung lebih bullish. Jadi, lagi-lagi ada resiko tersebut kalau lo nge-short. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Sekarang untuk posisinya paling hanya di akumulasi spot saja. Dan, ya, sekali lagi kalau short, mungkin lo bisa pertimbangkan apabila terjadi breakdown. Ya, ada retest. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan kalau sampai terjadi retest di sini. TP-nya antara di 1780 atau di MA20. Ya, nggak terlalu beda jauh sekarang secara harga. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan secara struktur, di weekly, ya, kalau di weekly, kita bisa lihat bahwa dia sedikit kerijek oleh MA20. Tapi uniknya, sekarang di weekly-nya dia itu basically open sedikit di atas dari 20. Ya, jadi, overall mulai bagus. Dan kalau kita lihat di sini, Ethereum itu sudah masuk minggu keberapa, nih, ya. Terus-terusan hijau. Sudah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu berturut-turut hijau weekly close-nya. Ya, dan struktur daily-nya pun overall jelas sekali membuat higher high dan higher low. Ya, jadi overall still looking good. Tinggal kita lihat, mungkin yang menjadi penting di bulan ini adalah nanti data CPI dan plus juga berapa besar interest rate yang akan dinaikkan oleh The Fats. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.